Badan Keahlian Dewan DPR RI mengapresiasi dan menyambut baik hasil penelitian yang ditemukan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia atau YAPIKA. Terhadap masih banyaknya sekolah-sekolah dasar yang mengalami kerusakan di berbagai daerah di Indonesia. Untuk itu BKD akan mendorong DPR RI untuk mendesak pemerintah agar segera memperbaiki infrastruktur pendidikan. Ditemui usai menerima kunjungan Yayasan YAPIKA di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Ketua BKD DPR RI Johnson Raja Guguk menyampaikan, hasil riset dan penelitian YAPIKA terhadap persoalan sekolah dasar yang mengalami kerusakan akan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Komisi 10 DPR RI. Johnson menilai, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang pendidikan sudah sesuai dengan konstitusi, namun masih banyak ditemukan sekolah-sekolah dengan kondisi rusak berat yang belum mendapatkan bantuan perbaikan. Mereka menyampaikan hasil penelitian, mereka terhadap sekolah, mereka menemukan banyak sekolah yang rusak, padahal sebetulnya dari sisi kebijakan pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan yang tentu sesuai dengan konstitusi, namun di lapangan ternyata masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan. Pada kesempatan yang sama, manajer advokasi dan riset YAPIKA, Hendrik Rosnindar mengatakan, hasil riset dan penelitian telah membuktikan, pemerintah tidak memberikan perhatian serius terhadap persoalan infrastruktur pendidikan. DPR bisa minta kepada pemerintah, mendesak pemerintah untuk punya perhatian yang lebih serius terhadap persoalan sekolah rusak, karena dari hasil riset kita menunjukkan bahwa sebetulnya pemerintah tidak memberikan perhatian cukup terhadap persoalan ini, paling tidak ini bisa kita lihat dari alokasi anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah itu terus mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir.